bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rakan-rakan mahasiswa semuanya jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan preproduksi minggu lalu kita sudah membahas dan mendiskusikan berkenaan dengan sistem preproduksi pada laki-laki dan untuk minggu ini kita akan membahas dan mendiskusikan berkenaan dengan sistem reproduksi pada wanita jadi nanti harapannya kalian bisa lebih rinci tahu organ-organ penyusun dari sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi pada wanita kemudian perbedaannya seperti apa nah itu ya karena kalau untuk sama jelas tidak mungkin ya dalam hal ini untuk keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar yang itu diketahui dari jenis-jenis organ penyusunnya oke sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk sistem reproduksi wanita kalau dilihat dari segi morfologi itu memang bisa dikatakan terdiri dari bagian yang bersifat internal dan bagian yang bersifat eksternal begitu ya sama ya dengan yang sistem reproduksi pada pria pun juga begitu ini memang ada pembagian secara bagiannya ya ada yang disebut sebagai eksternal yang itu secara organnya itu kita bisa melihat secara langsung ya artinya memang posisinya ada di bagian luar tubuh kita tetapi tetap dalam satu tubuh kita gitu ya kemudian yang internal itu ada di bagian dalam begitu nah untuk yang eksternal ya jadi eksternal itu ada pembagian-pembagian lagi ya yang itu menjadi penyusun dari bagian eksternal itu yang pertama adalah mons venoris atau kita kenal sebagai mons pubis begitu ya jadi kalau pada organ wanita itu ada bagian yang paling atas ya paling atas ini adalah mons pubis gitu atau disebut juga sebagai gunung venus karena memang bentuknya seperti gunung seperti itu ya kemudian bagian ini napa sedikit menonjol di depan tulang kemaluan ya jadi ada tulang kemaluan disini yang disebut sebagai simvisis pubis kemudian untuk penyusun jaringannya bagian mons venoris atau mons pubis ini terdiri dari jaringan ikat dan jaringan lemak ya kemudian kalau untuk usia dewasa atau mungkin remaja yang sudah mengalami pubertas itu di area mons pubis ini ditubuhi oleh rambut kemaluan seperti itu ya karena tentunya rambut kemaluan itu ada fungsinya ya jadi fungsinya itu sebagai pelindung kemudian sebagai bisa dikatakan kalau semisal ada kotoran atau debu-debu yang dari luar itu akan terhalang oleh rambut kemaluan tersebut kemudian untuk mon venoris karena memang bentuknya dia unik ya seperti gunung venus maka dia akan membentuk pola seperti segitiga terbalik seperti itu ya kemudian yang kedua adalah labia mayora ya labia mayora ini atau kita kenal sebagai bibir besar kemauan ya jadi labia mayora itu posisinya disini ya seperti bibir ya karena memang kalau dilihat dari morfologinya seperti itu ya dia berbentuk lonjong ya berbentuk lonjong seperti ini ya yang bersatu membentuk perinium ya jadi ada bagian perinium disini kemudian untuk bagian luar bagian luar dari labia mayora ya jadi labia mayora itu ada yang bagian luar ada yang di bagian dalam jadi di baliknya ini ya kalau yang di bagian luar itu tersusun oleh jaringan lemak ya dan jaringan keringat kemudian kalau dewasa tentu bersatu dengan bagian apa namanya monus pubis tadi ya jadi satu area yang ditumbuhi oleh rambut kemaluan atau bulu kemaluan seperti itu kemudian bagian dalam ya yang itu ada di labisan bagian dalam ini itu berupa selaput lemak ya yang tidak ditumbuhi oleh rambut hanya saja disini banyak adanya jaringan-jaringan saraf ya yang itu bersifat sensitif ini untuk yang labia mayora ada juga yang labia minora ya jadi ini bagian luarnya ini ya ini adalah labia mayora ya semudian yang bagian dalamnya lagi ya ada yang lapisan keduanya ini ini adalah labia minora ya yang dimana labia minora ini terletak di bagian dalam labia mayora ya jadi di dalamnya dan berupa lipatan ya lipatan namun tidak ditumbuhi oleh rambut kemaluan seperti bagian luar dari labia mayora kemudian memiliki banyak pembuluh darah ya sehingga bersifat elastis kemudian di sini ada semacam titik pertemuan ya antara labia minora ya labia minora dengan klitoris jadi di sini ada daerah yang namanya kelenjar klitoris ya yang kita sebut sebagai prepusium klitora ya kemudian labia minora itu dapat bertemu di bawah klitoris ya yang itu nanti akan melilingi orifisum vagina ya atau kita kenal sebagai lubang kemaluan ini ya kemudian ada juga vestibulum ya beda ya dengan lubang kemaluan vestibulum itu adalah rongga kemaluan vestibulum itu adalah ini ya selebar ini ini adalah vestibulum mesi pun di sini bukan atau tidak sepenuhnya dalam lubang vagina karena lubang vagina itu hanya di area sini tetapi untuk vestibulum atau rongganya itu di seluruh di dalamnya labia minora ya dimana rongga ini di bagian sisi kanan dan sisi kiri itu adalah labia minora nah tadi yang saya sebutkan ya kemudian bagian atasnya itu ada kelenjar klitoris kemudian di bagian bawah ini ada yang tadi saya katakan perinium tadi ya yang merupakan pertemuan dari labia mayora ya labia mayora kanan dan kiri kemudian juga terdapat muara uretra ya dan terdapat muara vagina ya ini oke itu untuk yang vestibulum kemudian lubang vagina itu sendiri ya beda ya dengan rongga kalau yang lubang itu di bagian bawahnya ini ya jadi ini sebagai pintu masuk menuju ke vagina seperti itu yang fungsinya tentu kalau pada wanita itu kan mengalami siklus menstruasi ya selama siklusnya itu dia akan mengeluarkan darah mens ya atau darah head gitu yang akan dikeluarkan melalui lubang vagina ini dan selain itu juga kalau bagi wanita yang sudah menikah ya itu sebagai jalan masuknya sperma sehingga terjadi proses pembuahan atau fertilisasi gitu ada juga yang disebut sebagai kelenjar bartolini ya jadi kelenjar bartolini itu ada di bagian sisi labia baik itu labia mayora ya dan labia minora diantaranya ya jadi disebut juga sebagai gelandula vestibularis mayor atau gelandula vestibularis besar gitu ya yang ini merupakan kelenjar ganda yang terletak di bawah kanan dan kiri pada pembukaan vagina jadi di area ini nah ini ya lebih tepatnya tuh disini gitu jadi titik warna hitam ini ya yang ada titiknya ini ini adalah kelenjar vestibular besar gitu kalau pada pria itu ada juga yang disebut sebagai kelenjar koper ya jadi kelenjar koper itu dengan kelenjar bartolin atau kelenjar vestibular besar itu hampir sama ya dia itu dapat mengeluarkan cairan yang itu disekresikan ketika terjadi koitus ya atau terjadi proses untuk untuk pertemuan dari sperma dan ovum gitu kemudian ada himen ya himen itu apa jadi himen itu adalah nama lainnya itu selapu darah ya jadi selapu tipis yang menutupi lubang vagina jadi lubang vagina tadi ini itu tidak murni-murni memang tidak ada celah atau yang menutupi atau selapu tetap ada ya yang disebut sebagai himen meskipun himen ini juga bisa mengalami robek atau kerusakan seperti itu jadi tergantung dari tipenya juga memang disini untuk himen itu sendiri ya itu memiliki satu lubang yang berbentuk likaran ya yang sebagai tempat keluarnya cairan atau lendir atau darah menstruasi ya terdapat tiga tipe himen disini ada tipe normal ada imperforate ada mikroperforate ada septat ya jadi himen itu sendiri sebetulnya ditentukan secara morfologi dan anatomi pemiliknya seperti itu apakah dia bersifat normal maksudnya kalau normal itu dia antara himen dan lubang vagina itu memiliki ukuran yang normal dan sama-sama utuh sehingga tidak ada masalah ketika terjadi hubungan seksual dan menstruasi seperti itu dan tidak mudah mengalami pendarahan seperti itu jadi kalau dilihat itu memiliki bagian yang terpisah dan masing-masing ini adalah himennya kemudian ini adalah bagian vaginalnya area masuk kemudian ada imperforate jadi imperforate ini dia tipenya dimana lubang vaginanya itu lebih kecil dibandingkan dengan himen itu sendiri yang posisinya juga berdekatan jadi bisa dikatakan dia akan mengganggu untuk keluar masuknya cairan yang itu akan dikeluarkan melalui lubang vagina nah ini ketika terjadi proses kuitus ketika terjadi hubungan seksual itu akan mengalami pendarahan dan ketika terjadi menstruasi itu darah akan sedikit-sedikit keluar seperti itu karena memang lapisan himennya jauh lebih tebal daripada yang normal kemudian mikroperforate jadi ini termasuk tipe himen yang berbahaya kenapa karena kalau untuk yang mikroperforate ini lubang vagina tertutupi oleh himen jadi otomatis akan mengganggu untuk proses kuitus dan proses keluarnya darah menstruasi biasanya kalau seperti ini darah menstruasi tidak bisa keluar dan akhirnya ketika diamati secara seksama atau dilakukan pemeriksaan USG itu darah itu akan kembali ke rahim jadi tidak bisa keluar ini sangat berbahaya sekali karena darah itu kan darah penis itu kan harusnya dikeluarkan kemudian septat septat ini ada sekat antara vagina lubang vagina dengan himen itu sebetulnya tidak masalah dalam hal ini karena untuk salurannya juga tidak saling menutupi satu dengan yang lainnya namun dalam hal ini mungkin untuk proses koitusnya itu akan mengalami kesulitan karena otomatis tidak akan ada apa namanya itu akan ada hambatan karena adanya septat ini tapi kalau untuk darah menstruasi itu masih bisa dikeluarkan itu untuk himen sedangkan untuk yang organ produksi internal itu ada vagina ada uterus atau rahim ada tuba falopi ada ovarium jadi vagina istilah vagina itu sebetulnya bukan area yang mungkin saat ini kalian pahami yang itu dapat dilihat dari luar yang tadi ada monspubis ada labia mayora ada labia minora bukan itu karena vagina itu letaknya di dalam lagi jadi kita tidak bisa melihat kecuali kalau kita menggunakan alat medis seperti itu nah untuk masing-masing disini misalkan yang saya jelaskan untuk yang vagina vagina itu apa jadi vagina ini kalau diamati secara anatominya ini adalah saluran yang menghubungkan antara vulva vulva itu adalah bagian eksternal dari apa namanya alat kelamin pada wanita yang eksternal tadi vagina ini diantaranya bagian luar dan bagian rahim jadi ini adalah bagian rahim atau uterus meskipun disini ada yang namanya cervix atau mulut rahim jadi inilah area yang disebut sebagai vagina dimana untuk panjangnya kisaran panjangnya itu antara 8 sampai 10 cm jadi jarak antara lubang vagina dengan cervix atau mulut rahim itu sekitar 8 sampai 10 cm tergantung dari individu masing-masing nah disini untuk karakteristiknya karakteristik dari vagina ini kalau di zoom lagi seperti ini bentuknya jadi dia kayak semacam saluran yang berlipat-lipat di dalamnya atau dikenal sebagai rugi kemudian ada di bagian tengahnya ini ada anterior vaginal column jadi kayak semacam ruang begitu ya dan dinding vagina anterior wall dinding vagina untuk anterior yang ini tersusun dari jaringan mokosa yang ini adalah lapisan paling luar kemudian jaringan otot lapisan tengahnya kemudian jaringan ikat peserat itu lapisan dalam begitu kemudian untuk otot pada vagina itu berasal dari sphincter ani atau levator ani kemudian untuk vagina itu tidak mengeluarkan sekret jadi melainkan sekret itu berasal dari rahim tapi hanya sebagai saluran perantara antara vulva atau bagian luar dari vagina dengan bagian rahim apa sih fungsinya begitu ya pertanyaan jadi fungsinya semuanya sebagai saluran saluran semua yang pertama saluran terjadinya koitus dalam proses hubungan seksual seperti itu kemudian saluran mengeluarkan darah menstruasi juga melalui ini dan saluran persalinan ketika proses melahirkan pun juga melalui ini jadi bisa dikatakan vagina itu sebagai lalu lintas atau saluran yang tadi saya sebutkan saluran sebagai terjadinya koitus kemudian saluran untuk menstruasi dan saluran persalinan kemudian cervix dan uterus ini saya jadikan satu saja karena memang ini disebut sebagai satu bagian sebetulnya jadi ini yang tadi saya sebutkan ini yang paling luar ini adalah bagian eksternal dari vagina kemudian di dalamnya ada saluran yang disebut sebagai vagina itu sendiri kemudian ini adalah rahim atau uterus jadi bentuknya itu kayak boklam lampu atau seperti buah pir namun sebelum masuk ke sini itu ada cervix di sini atau mulut rahim jadi bisa dikatakan cervix itu disebut juga sebagai mulut rahim pintu masuk menuju rahim yang mana itu di bagian bawah itu menyempit dengan bagian atas vagina jadi ini jadi dalam bagian vagina yang bagian atas dan ini menyempit seperti ini ini adalah cervix untuk pembukaan yang kecil yang kecil ini ke dalam vagina itu sebut sebagai external os sedangkan yang di rongga rahimnya nah ini disebut sebagai internal os jadi ada yang di bagian bawah dan ini ada yang di bagian apa namanya rongga dari rahim begitu dan ini adalah cervixnya jadi cervix mulut rahimnya kemudian cervix itu memungkinkan untuk sperma dapat memasuki rahim dan cairan menstruasi mengalir keluar dari rahim selama menstruasi jadi sebetulnya hampir sama fungsinya dengan vagina sebagai saluran juga tetapi disini memang ada penyekatan yang lebih ada semacam rongga menyempit itu adalah external os dan internal os seperti itu kemudian uterus itu sendiri atau rahim jadi dia lebih besar untuk ukurannya itu sebagai tempat tumbuh kembangnya janin ketika sudah terjadi proses fertilisasi atau pembuahan dimana hasil dari fertilisasi atau pembuahan itu kita sebut sebagai zigot meskipun zigot itu nanti mengalami proses pembelahan-pembelahan sebelum dia masuk ke dalam rahim jadi ketika sudah masuk dalam rahim dia akan terimplantasi di endometrium atau di dinding rahim sehingga dengan bertambahnya waktu kemudian dia akan bertambahnya proses pembelahan maka dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di sana kemudian untuk dinding uterus itu terdiri dari ada yang sebut sebagai perimetrium perimetrium itu yang paling luar dari dinding uterus kemudian biometrium ini lapisan tengah yang tersusun oleh jaringan otot polos yang itu memiliki fungsi otot itu kan untuk proses kontraksi dan relaksasi ini lebihnya ketika terjadi proses kehamilan untuk menuju ke persalinan kemudian endometrium ini lapisan paling dalam yang banyak adanya pembelu-pembelu darah selain pembelu darah juga ada jaringan epitel kemudian ada kelenjar juga dimana endometrium ini adalah lapisan sebagai tempat untuk implan atau menempelnya hasil dari fertilisasi atau zigot yang sudah mengalami pembelahan tadi jadi bisa dikatakan ketika seseorang itu tidak hamil maka dia akan mengalami menstruasi jadi menstruasi itu sebetulnya jaringan darah yang memang sudah dipersiapkan untuk tumbuhnya janin di situ tetapi kalau misalkan tidak terjadi kehamilan kan otomatis tidak ada janin yang tunggu di situ maka dia akan luruh seperti itu nah luruhnya endometrium dari pembelu-pembelu darah yang ada di dalamnya itu bersamaan dengan dikeluarkannya sel ofum yang tidak dibuahi itu tadi jadi kita dalam proses menstruasi itu itu adalah siklus siklus dimana kita akan mengeluarkan ofum atau sel telur yang tidak dibuahi tapi kalau sel telur atau ofum itu berhasil dibuahi maka tidak ada yang dikeluarkan sehingga pembelu darah tidak akan luruh di endometrium sehingga akan terjadi proses perkembuan dan perkembangan janin sehingga ketika hamil itu tidak sudah dipastikan tidak mengalami siklus menstruasi untuk rahim itu sendiri atau uterus itu terdiri dari beberapa bagian ada yang bagian atas ini sama saya buat khusus biar kalian tidak bingung dengan bagian-bagian yang lain jadi di bagian atas itu disebut sebagai fundus kemudian di bagian ini kalau dianalogikan di sini ini seperti miometrium jadi di antaranya ini ini adalah korpus uteri sedangkan yang di bagian rongga dari rahimnya atau uterusnya ini adalah kafum uteri kemudian tuba falopi atau ofidak jadi tuba falopi kita itu memiliki dua pasang dua pasang tuba falopi kanan dan kiri jadi kayak semacam saluran seperti ini yang itu berhubungan dengan rahim atau uterus ini saluran penghubung antara rahim dengan ovarium kok ada kaitannya dengan ovarium sih nanti akan terjawab kenapa karena rahim tersedia kalau tidak ada ovarium ya sama aja maka tidak akan terjadi proses kehamilan seperti itu tadi saya sudah menyebutkan kalau untuk tuba falopi ada dua kanan dan kiri kemudian panjangnya itu saluran dari tuba falopi itu kisaran 8 sampai 20 cm ya kemudian untuk bagian luar ya bagian luar dari tuba falopi ini dilapisi oleh peritonium visadal kemudian bagian dalam dari tuba falopi itu dilapisi oleh silia atau rambut getar ya ya ini bisa dikatakan untuk membantu proses penyaluran ofum dan hasil konsepsinya jadi ini sekilas meskipun nanti saya akan masuk untuk di materi selanjutnya setelah tuba falopi ini adalah ovari atau ovarium jadi ovarium itu tugasnya sebagai produksi tempat produksi ofum gitu ya nah ketika ofum itu sudah matang maka akan terjadi proses ovulasi nah ketika ovulasi kan otomatis harus dikeluarkan dari ovariumnya yang itu akan dipindahkan ke tuba falopi tentunya sebelumnya akan kesulitan kalau semisal tidak ada yang menangkap ovum yang dikeluarkan dari ovarium jadi itulah gunanya jadi dari fimbri jadi fimbri itu kayak semacam rambut-rambut ya atau serabut-serabut yang bisa menangkap ovum kemudian dihantarkan di tuba falopi sehingga terjadi ketika terjadi proses koitus atau hubungan seksual sehingga sperma masuk itu maka sperma itu akan mendatangi si ovum tadi sehingga terjadi proses fertilisasi sehingga terbentuklah sikot secara umum seperti itu nah apa sih fungsi dari tuba falopi yang pertama itu sebagai saluran ovum saluran ovum yang itu nanti dapat menangkap ovum yang itu dihasilkan oleh ovarium kemudian sebagai tempat konsepsi dan fertilisasi dan sebagai tempat pertumbuhan sebelum masuk oterus jadi setelah terjadi fertilisasi itu tadi saya sudah menyebutkan tidak langsung ditempelkan atau diimplantkan di endometrium tidak tetapi selama perjalanan selama perjalanan ke arah uterus dari tuba falopi yang panjang 8-20 cm itu sudah terjadi proses pembelahan pembelahan sel makanya kalau kalian pernah dengar istilah hamil anggur hamil anggur itu artinya bayi janit itu berkembang sudah melebihi ketentuannya di area tuba falopi sehingga janit itu tidak tidak turun tidak diimplantkan di endometrium jadi dia membesarnya di sini nah itu sebuah kelainan kalau ada kehamilan seperti ini atau etopik itu memang harus di keluarkan seperti itu jadi tidak bisa tumbuh normal selayangnya hamil yang ada di endometrium rahim seperti itu nah untuk bagian-bagian dari tuba falopi tadi tuba falopi itu kan semacam saluran saluran yang itu menghubungkan antara uterus ini uterus rahim dengan ovarium nah disini tidak hanya sekedar seperti saluran saja ternyata ada bagian-bagiannya pertama adalah fimbray kemudian ada ipundibulum ada ampula ada ismus ada interstilium nah ini semua memiliki bagian dan memiliki fungsi masing-masing nah sekarang fimbray fimbray itu fungsi untuk apa tadi saya sudah menyebutkan bahwasannya untuk ovum yang dihasilkan oleh ovarium ketika sudah mengalami proses pematangan itu harus segera dikeluarkan melalui proses ovulasi nah kalau sudah dikeluarkan itu kan ada jarak ya jadi kalau misalkan tidak ada fimbray yang menangkap nah itu maka ovum tidak tahu kemana larinya jadi fungsi dari fimbray ini karena dia bentuknya seperti serabut-serabut yang ada di pangkal ini itu fungsinya untuk menangkap telur atau ovum yang dikeluarkan oleh ovarium dan menariknya menuju ke saluran tuba falopi kayak gitu kemudian ada infundibulum infundibulum itu masih kelanjutan dari fimbray saluran dari fimbray ini yang nantinya akan diteruskan di ampula nah ini ampula jadi ampula ini saluran yang paling panjang dari sini ke sini yang itu merupakan tempat atau bisa dikatakan lokasi terjadinya fertilisasi jadi ketika ovum yang sudah dikeluarkan atau ovulasikan dari ovarium yang ditangkap oleh fimbray kemudian dilanjutkan ke evundibulum kemudian dimasukkan atau di arahkan ke ampula nah dia duduk manis di sini sambil menunggu ada sperma datang atau tidak kalau memang datang maka atas izin Allah maka akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi itu tadi ya sehingga jadi zigot seperti itu tapi kalau memang tidak terjadi pembuahan atau memenikah itu tadi maka sel telurnya otomatis akan digelindingkan ke arah rahim atau uterus tapi tidak untuk diimplantasikan atau tidak untuk ditumbuhkan di sana karena kan belum jadi zigot ya maka akan diluruhkan bersamaan dengan endometrium yang itu sudah menebal karena kan buat jaga-jaga ketika terjadi proses fertilisasi untuk tempat hidupnya si janin atau zigot yang nantinya akan berkembang menjadi janin tapi kalau tidak jadi ya otomatis endometrinnya akan kembali normal lagi maka pembul-pembul darah itu akan berum bersamaan dengan keluarnya ofum itulah siklus atau terjadinya siklus menstruasi pada wanita kemudian ada ismus itu juga kelanjutan dari ampula ini tapi dia sejajar dengan apa namanya ini terus dan lebih otot berotot jadi dindingnya itu relatif tebal dengan lumen yang sempit kemudian ada interstitium ini masih juga kelanjutan dari ismus tadi jadi ini adalah berkelanjutan yang dia itu satu bisa dikatakan menyatu kayak gini menyatu dengan rahim atau uterus tetapi beda ini bukan bagian dari uterus jadi bisa dikatakan ini adalah bagian dari tuba falopi yang terdapat silia dimana silia ini akan membantu pergerakan ofum yang diletakkan di ampula ini untuk menuju ke rahim atau uterus atau membantu sperma yang masuk dan berhasil masuk ke dalam uterus untuk masuk ke dalam tuba falopi lebih spesifiknya menuju ke apula begitu jadi lebih dimudahkan karena adanya silia ini tadi jadi silia itu kayak semacam rambut-rambut halus yang itu bisa menggelindingkan begitu ya secara apa namanya itu alami begitu karena kan kalau di dalam sana siapa yang mendorong kan gak ada atau yang menggelindingkan itu kan gak ada apalagi posisinya kan tidak turunan malah naik kalau misalkan dia gak bisa masuk kan gelinding lagi ke bawah dia gak berhasil berjumpa dengan telur di sini itulah kenapa perbandingan antara ofum dengan sperma itu satu banding seribu satu untuk ofum kita yang perempuan ketika terjadi ovulasi kita hanya mengeluarkan satu ofum saja untuk bagian ovarium ovarium kanan dan ovarium kiri biasanya itu bergantian tidak bisa bersamaan kemudian ovarium itu sendiri jadi ovarium itu sebetulnya disebut sebagai kelenjar ini identik dengan testis pada pria yang itu bisa sebagai penghasil sperma sedangkan kalau untuk ovarium itu sebagai penghasil ofum selain itu juga dapat berperan sebagai kelenjar kelenjar yang apa namanya itu dapat menghasilkan hormon-hormon seks yang itu dilibatkan dalam proses reproduksi wanita misalkan seperti hormon ekstrogen dan hormon progesteron nah ovarium ovarium atau ovary ini gambarnya ini ini kalau ini kan dibuka seperti ini kalau utuh seperti ini maksudnya biar kalian tahu di dalamnya kurang lebih bentuknya seperti apa jadi ini disebut sebagai ovarium atau ovary yang memang fungsinya sebagai penghasil ofum terdapat dua sama sih salah satu paket dengan tumba falopi juga karena kalau yang punya satu cuma area sini tapi kalau yang ini kesini ini kesini ini masing-masing dua kanan dan kiri artinya apa tumba falopi juga dua kemudian fimbres juga dua jadi ovarium juga dua itu ada di kanan dan kiri yang dihubungkan oleh tumba falopi kemudian untuk struktur dari ovarium itu ada bagian korteks yang itu terdiri dari tunica albuginia ada jaringan ikat ada stroma nanti akan dijelaskan apa itu follicle kemudian ada sel-sel yang lainnya ada juga inti atau medula ini terdiri dari stroma yang berisi pembuluh darah serabuda saraf dan beberapa otak polus ini yang sebagai pengetahuan kita bersama bahwasannya bagi wanita yang sudah mengalami pubertas jadi kita itu ketika sudah pubertas atau sudah menstruasi sebagai tanda kalau kita ini sudah balik atau sudah remaja atau dewasa itu kita itu punya 300 ribu calon ofum sudah punya calon ofum itu nanti akan berkembang tumbuh menjadi ofum namun sebagian besar itu mengalami kerusakan jadi hanya ada sekitar 300 sampai 400 ofum saja jadi kita hanya punya sekisar ini saja kenapa mengalami kerusakan nanti akan tahu biasanya kenapa beda kalau dengan sperma kalau sperma itu enggak mengalami kerusakan dalam hal artinya gini bukan karena teknis tetapi karena proses pembelahannya baik itu untuk proses pembentukan sperma maupun pembentukan oogenesis itu kalau misal pada sperma itu pembelahannya satu jadi empat tapi kalau pada wanita pembentukan ofum memang betul satu juga jadi empat satu membelah jadi empat tetapi yang tiga itu mengalami kerusakan jadi hanya tinggal satu itulah kenapa wanita itu menghasilkan satu ofum setiap siklus bukan empat ofum tapi hanya satu ini secara teorinya memang tergantung dari siklus dari wanita itu untuk mens apakah siklusnya itu teratur atau tidak teratur tapi disini saya yang contohkan adalah yang teratur yang mana kisaran 28 hari 300 sampai 400 ofum yang kita miliki itu akan dikeluarkan satu ofum satu setiap siklus begitu oleh ovarium kiri maupun ovarium kanan secara bergantian yang itu melalui proses menstruasi sehingga yang bisa kita terima dan harus kita terima bahwasannya ofum kita akan habis karena setiap siklus kita akan mengeluarkan sehingga apa itulah yang disebut sebagai fase menopos ketika kita tidak mengalami menstruasi lagi sekarang bayangkan saja 300 sampai 400 ofum kita miliki kalian menstruasi di usia berapa dihitung sendiri sudah berapa kali mengeluarkan ofum ngitungnya bukan saya tidak bisa melihat ofum bu ngitungnya bukan gitu ngitungnya adalah berapa kali kalian sudah mengalami menstruasi per siklus dikalikan saja sudah berapa ofum yang sudah terbuang gitu ya artinya sisanya ya itulah yang menjadi apa namanya apa ya kalian makanya sebetulnya sudah bisa ditebak kisaran usia 50 itu sudah mengalami menopos karena biasanya kita mengalami menstruasi itu kan SMP atau SD kelas 6 berarti kalau ada kemunduran kelas 4 SD atau kelas 3 SD itu sudah mengalami menstruasi bisa jadi menoposi ikut mundur juga karena sudah membuang ofum itu di usia kelas 4 SD misalkan ya meskipun menstruasi itu cepat atau tidak ya itu ada pengaruh dengan lifestyle kalau anak-anak zaman sekarang yang sudah mengenal apalagi kelas 1 SD mengenal android hp laptop internet sudah melihat senetron-senetron yang itu dewasa apalagi cinta-cinta atau mungkin remaja-remaja atau apa itu kan akhirnya memacu memacu dari hormon reproduksi yang dimiliki jadi ya tidak heran ketika usia kelas 4 SD atau 3 SD itu sudah mengalami menstruasi jadi kalau kalian nanti menjadi orang tua hati-hati sebalik karena tentunya kelas 3 SD itu belum layak kalau sudah mengalami menstruasi paling tidak kelas 6 SD atau SMP seperti itu tapi kalau SMA juga jangan bangga saya SMA belum men bangga jangan itu takutnya nanti malah kelainan karena tidak bisa mengalami menstruasi makanya kita perlu hati-hati kalau misalkan SMA kelas 1 belum kelas 2 belum kelas 3 belum apalagi sampai lulus itu harus segera diperiksakan ini termasuk dari segi kesehatan produksi remaja makanya penting sekali disampaikan jangan dianggap ini adalah sesuatu yang tabu makanya saya sering mengatakan untuk reproduksi ketika kita membahas di forum yang tepat itu tidak salah tapi kalau kita membahas di forum yang tidak tepat itu salah kita bisa memberikan edukasi tapi tidak vulgar kenapa karena nanti bisa disalahgunakan tapi kalau saya sebagai dosen menyampaikan tentang ini ke kalian yang seorang kormasis dan harus tahu tentang ini ya itu bukan menyalai aturan memang kewajiban dan kalian pun juga harus bisa memahaminya dari segi sisi positif gitu ya artinya kalian juga harus banyak baca terkait ini nah ini adalah struktur ovarium nah tadi kan saya menyebutkan biar kalian tahu bentuk ovarium itu dalamnya kayak apa kalau utuhnya seperti ini tapi kan kalau gak dibuka ya gak tahu dalamnya kayak apa dalamnya seperti ini ya jadi disini ada kayak bulatan-bulatan ini apa sih ya ini bulatan-bulatan ini adalah proses terbentuknya ofum sebetulnya yang mana itu nanti akan siap dikeluarkan nah ini adalah ovum yang sudah matang dan siap untuk dikeluarkan jadi awalnya disini dia akan keluar nah ini namanya ovulasi tapi untuk kalian memang tidak sejauh seperti kedokteran yang begitu detil satu persatu seperti itu tapi kalau misalkan kalian mau belajar juga itu jauh lebih baik ini sifatnya yang saya sampaikan ini adalah hal yang umum tidak rinci seperti ilmu kedokteran tidak artinya kalau ada yang tidak saya sampaikan itu kalau kalian memang ingin tahu sendiri silahkan cari tahu sendiri itu jauh lebih baik nah disini ovarium ovarium itu dilapisi oleh jaringan fibrosa yang disebut sebagai tunica albukinia tunica albukinia yang ini tunica albukinia yang membungkus lapisan epitel ovarium jadi membungkus germinal epitel jadi tunica ini yang paling luar yang membungkus lapisan dari di dalamnya itu ada epitel germinal jadi lapisan epitel germinal inilah yang akan di dalamnya itu terdapat cortex ovarium yang isinya follicle nah kenapa follicle itu penting karena setiap follicle itu nantinya akan berisi ovum yang belum matak yang disebut sebagai oocid gitu jadi kalau misalkan kita gak punya lapisan germinal atau germinal ya artinya kita tidak punya follicle ketika tidak punya follicle berarti kita tidak punya calon telur yang nantinya akan mengalami ovulasi calon telur calon telur kita aja yang sudah pasti kurang lebihnya segini gitu ya kemudian sel yang mengelilingi oocid ya sel yang mengelilingi oocid itu ada yang disebut sebagai sel follicle ya ada juga sebagai sel granulosa jadi sel follicle itu terdiri satu-satu sel yang tebal sedangkan sel granulosa itu saat terjadi pertumbuhan follicle ya dimana lapisan itu menjadi tebal kemudian untuk ovarium yang oh ini sudah tadi ya nah ini follicle-nya apa aja gitu ya jadi follicle-nya itu ada follicle primordial ada follicle primer ada follicle skunder jadi ini gambarnya saya buat beda dengan ini biar kalian bisa fokus mana follicle primordial mana follicle primer mana follicle skunder jadi follicle primordial itu follicle yang terdiri di satu lapis sel yang itu gepeng seperti ini yang mengelilingi oocid ini oocid yang tengah-tengah ini yang hitam-hitam ini kemudian follicle primer itu terdiri dari dua atau lebih lapisan sel granulosa berbentuk oboid yang membukus oocid nah ini jadi dia lebih tebal kemudian ini adalah oocid yang dikelitingi oleh sel follicle-vollicle ini dimana untuk yang sekunder itu terdapat ruangan ini ruangan celah yang berisi cairan di antara sel granulosa yang disebut antrum ada juga follicle degraf follicle degraf itu adalah follicle sekunder yang mengalami pematangan yang terlihat benjol yang terlihat benjol itu pada permukaan ovarium kemudian ada juga korpus luteum ini korpus luteum jadi korpus luteum itu perubahan follicle yang pecah setelah ovulasi jadi ketika telur ini dikeluarkan pada saat ovulasi maka dia tidak akan dibiarkan seperti ini lagi karena ini nanti akan diisi lagi dengan seofum yang baru maka dia akan tertutup lagi ini perkembangannya membentuk korpus luteum nanti dia akan memulai dari awal lagi gitu seterusnya nah disini saya akan menjelaskan terkait pembentukan ovum jadi sama halnya dengan sperma kalau sperma itu sebut sebagai spermatogenesis sedangkan kalau pada wanita itu oogenesis sebetulnya kalau untuk wanita wanita itu sudah punya bakat ketika dalam proses pertumbuhannya di rahim atau sebelum lahir makanya kenapa kalau sebelum lahir itu sudah bisa terdeteksi jenis kelaminnya apa apalagi kalau sudah menggunakan WSG karena memang gennya itu sudah ada di dalam tubuh bayi jadi ketika sebelum lahir itu proses oogenesis sudah berlangsung meskipun belum lengkap karena belum mengalami pubertas paling tidak sudah mengalami proses mitosis di sana dimana oogonium yang itu bersifat diploid oogonium itu mengalami mitosis membentuk oosid primer yang itu sifatnya juga masih diploid artinya dia belum mengalami proses mitosis dan mitosis itu harus terjadi ketika seseorang itu sudah mengalami pubertas setelah mengalami pubertas atau mengalami menstruasi itu tadi sebagai penciri seseorang itu sudah mengalami kedewasaan secara reproduksi atau belum jadi ketika sebelum lahir itu sudah mengalami pembelahan mitosis maka setelah pubertas itu dilanjutkan membentuk haploid atau oosit sekunder kalau yang ini kan oosit primer itu melalui pembelahan miosis nanti miosis ini ada miosis 1 miosis 2 nanti lebih jelasnya ada di jambat 1 ini secara konsepnya dulu jadi pembelahan miosis ini bukan lagi diploid yang dihasilkan tetapi adalah haploid 1 n kalau diploid kan 2 n kemudian nah ini perbedaannya kalau pada sperma semuanya yang terbentuk adalah sperma kita ambil 1 sel ketika mengalami pembelahan mitosis itu akan menghasilkan 2 sel 2 sel itu akan mengalami pembelahan miosis itu masing-masing 2 jadi 4 jadi kalau sperma itu 1 jadi 4 sebetulnya kalau untuk oogenesis atau ofum itu sama sebetulnya juga begitu jadi 1 jadi 2 itu pembelahan mitosis jadi mitosis itu pembelahan yang sama persis dengan sel awalnya dan masing-masing itu tadi yang 2 terbentuk tadi itu akan mengalami pembelahan miosis yang masing-masing dua-dua jadi 4 juga tetapi bedanya kalau pada oogenesis yang dibentuk atau yang berhasil menjadi ovum dari 4 tadi itu hanya 1 ketiganya itu disebut sebagai badan polar atau polar body atau badan polar begitu nah ini akan mengalami degenerasi atau rusak jadi yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa berfungsi hanya 1 jadi 1 sel telur nah ini ketika sudah mengalami proses pematangan itu akan terjadilah ovulasi nah setelah terjadi ovulasi tadi masih ingat ya ovulasi dikeluarkannya sel ovum melalui ovarium ditangkap oleh vibre kemudian digelindingkan kita bahasanya gelindingkan aja ya digelindingkan ke daerah ampula jadi ampula itu di bagian tumba falopi yang ukurannya lebih panjang ya disitulah dia akan menunggu ada atau tidaknya sperma yang menghampiri kalau ada maka otomatis akan terjadi proses fertilisasi disini ya kan akan terjadi penggabungan sifat genetik gitu jadi kalau kalian sebetulnya ini lebih tepat lagi kalau kalian belajar genetika ya kalau belajar genetika itu pasti akan lebih nyambung kenapa karena kita tahu konsepnya dimana kita itu akan mendapatkan sifat genetik dari orang tua itu jadi gak ada istilah anak ayah anak ibu itu gak ada yang jelas kita itu anak ayah dan anak ibu kenapa karena kita ini adalah perpaduan antara genetik ayah dan genetik ibu jumlah kromosom pada manusia itu adalah 46 berarti kita mendapatkan separuh-separuh dari orang tua kita separuh dari ayah separuh dari ibu jadilah kita jadi kalau misalkan masing-masing orang tua ayah dan ibu itu punya 46 berarti 23 23 itu dari ayah 23 itu dari ibu jadilah kita 46 begitu ya jadi tidak ada istilah anak ayah atau anak ibu yang ada kita ini adalah anak ayah dan anak ibu karena perpaduan antara kromosom ayah 23 kromosom ibu 23 di jumlah berapa 46 46 itu adalah kromosom normal pada manusia ya dan disini coba kalian lihat ya ini ini konsepnya disini nah ini adalah rinciannya disini jadi untuk Oogenesis itu awal mulanya ya ini bisa terjadi sebelum lahir ya sudah mengalami pembelahan mitosis jadi jadi awal mulanya Oogenium ini yang sifatnya diploid itu akan mengalami pembelahan mitosis ya disini mitosis ya mitosis ya nantinya akan menghasilkan oosit primer yang sifatnya masih diploid kemudian setelah mengalami pubertas maka akan mengalami pembelahan mitosis 1 dimana mitosis 1 ini akan menghasilkan oosit sekunder 1 oosit sekunder 1 tapi coba kalian lihat kedua-duanya bukan oosit sekunder ya tapi kalau pada sperma ini sperma spermatosis sekunder semua ini baik ini maupun ini tetapi kalau pada Oogenesis enggak yang membentuk oosit primer itu hanya satu ya sifatnya juga haploid karena sudah mengalami mitosis ya nah yang satunya bukan oosit sekunder tetapi badan polar primer ya kemudian masih membelah lagi dilanjutkan untuk mitosis 2 dimana untuk yang oosit sekunder tadi itu menjadi dua ya sama-sama haploid dimana satu itu akan membentuk ofung satu bukan membentuk ofung tetapi membentuk badan polar juga gitu nah kalau yang ini badan polar primer itu akan mengalami pembelahan meiosis 2 kemudian akan terjadi pembentukan badan polar sekunder sifatnya NN semua disini tetapi dia badan polar statusnya ada berapa badan polarnya ada satu ada dua ada tiga ini juga hasil pembelahan dari sini oosit sekunder karena oosit sekunder yang membentuk ofung hanya satu totalnya berapa satu dua tiga empat sama sperma pun juga begitu satu jadi empat tetapi kalau pada ofung itu meskipun satu satu ini jadi empat tetapi tiganya ini tidak aktif atau kita kena sebagai tiga polar body atau tiga badan polar dia akan mengalami degeneratif jadi yang aktif hanya satu itulah kenapa setiap siklus menstruasi itu hanya satu ofung yang dikeluarkan jadi tidak empat ofung beda dengan sperma kalau sperma itu banyak artinya karena pembelahan dalam satu siklus itu baru satu sel jadi empat bayangkan kalau itu ribuan sel wajar saja kalau jumlah sperma jauh lebih banyak tapi kalau pada wanita enggak pada wanita itu pilihan ini kalau mau belajar ilmu kesetiaan wanita itu janggu sebetulnya harusnya kenapa karena hanya satu kemudian hebatnya lagi terlepas dari masalah terjadinya ini bayi identik bayi kembar itu kalau itu nanti dilihat lagi faktornya apa tapi yang jelas secara normal ketika ofum itu sudah dibuahi oleh sperma ketika sperma itu sudah masuk ke dalam ofum maka ofum itu akan mengeluarkan zat dimana zat itu akan membuat bagian luar dari ofum itu tidak bisa ditembus oleh sperma tidak oke saya lanjutkan lagi jadi itu ya kalau semisal pada wanita itu meskipun terjadi proses pembelahan oogenesis yang sama dengan laki-laki tetapi untuk pembentukan ofumnya hanya satu dalam satu pembelahan jadi yang tiga atau yang disebutkan badan polar ini itu akan mengalami degeneratif atau rusak jadi hanya ada satu kemudian saya lanjutkan apa itu proses ovulasi dari tadi saya menyampaikan ovulasi ovulasi itu penting sekali bahwasannya ovulasi itu adalah peristiwa dimana ofum atau sel telur yang sudah matang yang itu dalam proses pembentukannya itu di ovarium itu dikeluarkan dari ovarium menuju ke tuba falopi yang ada di ampula menuju ampula yang itu nanti akan dibuahi dalam proses fertilisasi jadi ini adalah ovarium ini fimbre ini adalah tuba falopi jadi ketika sel ovum itu dikeluarkan dari ovarium itu disebut sebagai ovulasi jadi disini ada beberapa tahap yang bisa kalian pahami ada hitunglah disini misalkan kita bisa hitung ada 28 hari satu bulan dalam satu siklus dimana tahap satu jadi tahap satu itu adalah follicle primer follicle primer itu berisi satu sel oosit primer dan follicle itu menghasilkan hormon estradiol nah disini untuk follicle primer itu menghasilkan oosit primer jadi bisa dihitung dari hari ke satu kedua dan ketiga kemudian tahap dua jadi tahap dua itu terjadi pendebalan lapisan sel follicle yang mana untuk cairan follicle membentuk rongga dalam follicle yaitu kayak akan hormon estradiol jadi kalau kalian perhatikan disini setiap pembelahan itu disini kan belum ada rongga kalau disini sudah mulai agak ada rongga kemudian disini rongganya dia lebih lebar jadi ini terjadi pada hari kelima enam dan ketujuh kemudian disini lanjutkan tahap ketiga jadi tahap ketiga itu dimana follicle yang sudah matang atau follicle degraf itu membentuk sel oocet sekunder kalau di tadi itu kan oocet primer kalau ini oocet sekunder berarti dia sudah mengalami pembelahan meiosis meiosis 1 dan terbentuklah badan pola badan badan pola di ini tentunya tidak akan membentuk ovum kalau yang satunya itu sudah membentuk ovum jadi ada satu yang membentuk ovum yang tiganya itu adalah badan pola kemudian tahap keempat saat terjadinya ovulasi ketika sudah follicle degraf atau yang sudah matang ovumnya itu akan dikeluarkan dari ovarium ini adalah ovum yang sudah matang jadi ovum yang sudah matang itu dia merekah mengeluarkan sel ovum seperti ini ini adalah proses peristiwa ovulasi ini asli jadi terjadi pengambilan gambar yang sangat luar biasa di dalam tubuh manusia yang itu sedang terjadi ovulasi di hari ke 14 ovulasi itu nampak seperti ini jadi kayak pecah itu ya bukan pecah yang sesungguhnya bukan berarti rusak nanti akan menutup kembali dan membentuk bagian-bagian yang normal kembali kemudian tahap yang kelima jadi setelah ovum ini dikeluarkan dan ditangkap oleh femre kemudian diteruskan ditubah palopi apa yang terjadikan ovarium nah ini jangan ditinggalkan ovariumnya jadi ovarium itu setelah proses ovulasi ini dia akan membentuk korpus luteumnya yaitu sisa dari follicle yang merkah ini tadi dan itu nantinya akan menghasilkan progesteron hormonnya kemudian tahap ke enam nah ini kalau seandainya tidak terjadi kehamilan maka korpus luteum akan melurup dan akhirnya akan berdegenerasi akan kembali ke nol lagi hilang nanti masuklah ke hari pertama lagi begitu seterusnya tapi kalau misalkan terjadi proses kehamilan ya beda lagi artinya dia tidak akan mengalami ovulasi jadi kalau sudah hamil ya ovulasinya berhenti pembentukan ovariumnya pembentukan ovumnya juga berhenti ini ya masih kelanjutan tadi jadi ini adalah ovarium ya ovarium dimana ini adalah perkembangan tadi ada follicle primer follicle sekunder ya follicle degraf yang sudah matang itu tadi sehingga siap untuk dikeluarkan atau ovulasi kemudian sisanya ini atau kita kenal sebagai korpus luteum ya ketika tidak terjadi pembuahan atau apa itu akan berdegenerasi kemudian ovum ya ovum yang dikeluarkan ini akan ditangkap oleh fimbri ya sehingga akan masuk ini proses perjalanannya ini coba kalian lihat akan masuk ke sini ya nah ketika masuk ke ampula itu bukan berarti hanya menggelinding saja tadi saya mengatakan sebelum masuk ke dalam uterus itu sudah mengalami pembelahan awal paling tidak pembelahan yang sifatnya itu mitosis ya jadi ada satu ovum itu akan membentuk dua sel ya kemudian akan membelah lagi menjadi empat sel kemudian membelah lagi akan menjadi delapan sel sehingga akhirnya akan diimplantasikan ya sudah dalam bentuk blastocyte ya dia masuk dan menempel di endometri nah disinilah tumbuh kembang dari janin itu terjadi di dalam terus oke itu yang dapat saya sampaikan terkait sistem reproduksi pada wanita jadi harapannya kalian tidak hanya mengandalkan dari apa yang saya sampaikan yang sangat terbatas ya karena terbatas juga dengan waktu dan saya pun meringkas materi ini dari materi yang begitu banyak jadi tentunya kalian akan jauh lebih baik kalau kalian itu membaca keseluruhan dari materi tersepulsi gak tahu gitu ya meskipun sistem reproduksi ini tidak hanya dipelajari di anatomi fisiologi manusia tetapi juga ada di materi materi lain misalkan seperti sistem hormon ya sistem hormon juga kan juga ada yang hormon hormon itu dihasilkan dari organ-organ reproduksi kuncinya harus membaca biar kalian lebih paham akan materi materi yang lebih spesifik gitu ya baik itu dari saya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati